Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengimbau negara-negara untuk membatasi akses minuman beralkohol selama lockdown berlangsung. Menurut WHO, minuman beralkohol mampu meningkatkan risiko penularan COVID-19 karena peminumnya menjadi lebih rentan tertular atau bahkan menularkan. Selain itu, minuman beralkohol mampu meningkatkan ancaman terhadap kesehatan mental serta kekerasan domestik, terutama bagi negara atau kawasan yang sudah menerapkan karantina maupun social distancing dalam waktu yang cukup lama. Imbauan ini dikeluarkan WHO karena penjualan minuman beralkohol di Amerika Serikat naik hingga 22% selama masa pandemi.